Ya, seolah nanti minggu depan kita sudah masuk tatap muka offline seperti biasa. Dengan jadwal tatap muka hanya satu jam. Kalian sudah ada yang dalam minggu ini sudah ada yang offline lagi tidak? Masih apa, nge-zoom pak? Masih zoom? Masih zoom? Kalau ada yang dalam minggu lalu ya sama bapak pak? Iya maksudnya itu kalau ada yang bapak kan kemarin pertemuan pertama kita offline. Pertemuan kedua hari ini kan lewat zoom ya online. Pertemuan ketiga yang akan datang minggu depan kita offline. Masih sudah ada pengumuman dari fakultas? Ya, kuliahnya offline. Kalau dari fakultas belum ada pak, cuman surat edaran yang dari universitas itu kita sudah dapat di grup itu pak. Oh dari rektor? Iya. Dari rektor sudah baca ya? Sudah pak. Sudah pak, sudah baca pak. Jadi sudah bisa offline kan? Insya Allah. Menasihkan dengan kerodohi. Hanya minggu depan itu offline-nya sudah bagaimana? Karena kalau kita aja offline, sepakat offline tertahu Si fakultas tetap yang merasa masih online atau luang buka kunci pintu selama jam kan jadi persoalan tidak. Jadi timbul kendakala juga. Maka, coba di proaktif. Nanti Dina, sesuai lebih proaktif ya. Jadi Sebelum setengah jam sebelum jadwal kita itu Kita di WA WA dosennya Mengingatkan Pak, kita nanti masuk Kadang-kadang dosen kan bisa lupa Karena jadwalnya Apalagi Kelas paralel kalian ini Budaya Mela itu Bapak sudah tiga kelas Bapak merasa Eh, sudah kasih formasi Eh, rupanya di kelas A Atau kelas B Nah, kadang-kadang Ada yang di kelas A Rasanya sudah di kesahu Eh, rupanya Belum diinformasikan Jadi soal link Classroom misalnya Ya Itu yang kadang-kadang Bisa kelupakan Oleh karena itu Soalnya di proaktif ya Ingatkan komunikasi di Android Begitu kalau di zoom itu Begitu waktunya sudah Lewat 5 menit dari 16.30 itu Sebelum kan wajib Itu tidak di WA lagi Di telepon Bisa lupa Bisa juga dosennya sibuk Lagi sibuk Kelupaan Oke ya Kemudian Tolong bagi yang Bagi yang sudah hadir Lalu kameranya Bagi yang sudah hadir Dihaktifkan dulu kameranya Bagi yang sudah hadir Dihaktifkan dulu kameranya Tolong Kemudian sesuai dengan Aturan dari universitas ya Bagi yang laki-laki Ini revangga Cua lihat badan kamu Pakai jawab Oke apa Oblong Rebangga Iya pak Ganti dulu Iya pak Bagus Oke Pake oblong juga Iya pak Ganti Bagus Lagi di tempat kerja pak Jadi ketentuan pakaiannya Emang Kalus oblong hitam Kenapa Bagus kan Di tempat kerja nih pak Jadi memang ketentuan Dari tempat kerjanya Harus pake baju Kalus oblong Oblong hitam Iya gini Hari ini oke Bapak maafkan For next itu Kamu bayar baju dua Kalau gitu Kali kuliah Pakai baju Kan gak susah Ini kalau baginya sebesar kerbau Agak susah Memakai Agak bawa-bawa Ya Maaf ya pak Oke si Anissa Telah hapuskan kameranya Ya Siap Oke Ya semuanya itu Kan baru bilang Tujuan pendidikan itu Tiga Aspek komunitas Gak ada urusan Dengan Perlilaku Gak ada Itu pengetahuan aja Kaitannya dengan ITU kalian Kaitannya nanti dengan IPK kalian Sok titik Tetapi Dalam pendidikan itu Tidak cukup Teori aja Perlu Ada praktek Kita bicara tentang Budaya Melayu Walaupun Yang itu Tidak bisa dibilang Tapi dalam Keduban sejarah hari Mestinya Apa yang diperlukan Dalam teritori Budaya Melayu Dalam bulan Bisa kalian Bisa kalian Praktekkan Dalam Keduban sejarah hari Itu ya Kira-kira Tapi Yang paling Penting lagi Sebenarnya Adalah Aspek Afektifnya Bagaimana Ini menjadi Kebiasan Kebiasan Dalam Mata Matakuliah Pertama Yang menunggu Perlaku Misalnya Ada Matakuliah Pancasila Pancasila Teori Gampang Hafal Putir-putir Apa itu Pengamalan Pancasila Itu Gampang Bisa dihafal Apa isi Pancasila Itu Bisa dihafal Tapi Ketika Mau Dipraktekan Itu Yang Lebih Keting Lagi Yang Menentukan Arkad Mata Bata Bata Sebagai Manusia Yang Tuduk Kepada Aturan-aturan Pancasila Dalam Budaya Melayu Budaya Melayu Adalah Tuntunan Tuntunan Perlaku Kenapa Perlu Itu Kuliah Pertama Kemarin Sudah Dijeraskan Kemudian Kuis Tadi Kuis Diberikan Kuis Setiap Pertemuan Nanti Kalau Kedaring Kita Mulai Dengan Kuis Kalau Dalam Kuliah Tertap Muka Nanti Bapak Awali Nanti Dengan Kasih Perbanyakan Kemudian Kenapa Harus Ada Resume Jadi Setelah Kuis Ada Feedback Sejauh mana Apa yang Sudah Kalian Pahami Minggu Lalu Dilihat Kumpulan Baliknya Seperti Apa Ngerti Atau Tidak Bapak Seperti Tolong Didi Junatan Aktifkan Kameranya Ini Lagi Saya Tidak Ngerti Nanti Dari Aspek Psikologi Hari Ini Semua Yang Pakai Yang Pakai Oblong Oblong Itu Hari Ini Bapak Maafkan Tapi Hornet Tidak Usah Yang Ruti Juga Kalian Junatan Kemudian Ini Kalian Ilmu Kalian Psikologi Sekarang Bagaimana Ini Kita Diskusilah Bagaimana Perasaan Kalian Ketika Kita Komunikasi Dengan Orang Ini Wajah Orang Yang Kita Hadapi Tapi Junatan Ini Gambar Kucing Yang Ditonjolkan Kalau Kamu Berkomunikasi Dengan Calon Mertua Kamu Mertua Kamu Mertua Ngomong Nah Dia Dilihatin Apa Gambar Kucing Kenapa Tak Langsung Gambar Hewan Lain Yang Lebih Sadis Jadi Itu Namanya Media Sosial Media Sosial Itu Bagaimana Kita Berkomunikasi Bersilaturahim Dalam Lingkungan Sosial Nah Kalau Kita Sudah Mulai Dengan Semua Orang Memperlihatkan Gambarnya Wajahnya Kita Mendingan Foto Kita Ini Gambar Kucing Gambar Kata Kata Lebih Seru Gambar Kadal Jadi Gitu Baya Wak Tolong Jonathan Ini Kalian Yang kedua Ini Berbeda Medsos Dan Kalian Punya Medsos Punya IG Punya Facebook Tolong Namanya Itu Nama Yang Menama Manusia Yang Nama Yang Yang Bisa Dicerna Dengan Akal Sehat Jangan Bergin Nama Semaran Nama Ini Kuali Kalian Untuk Ibu Perlu Nama Semaran Nama Yang Tuhan Tapi Kalau Kalian Manusia Nama Nama Yang Nama Asli Nama Penggilan Kemudian Ada Lagi Orang Pake Pesos Pake Bank Bank Aldi Misalnya Bayangkan Kalau Yang Menghubungi Kalian Itu Ayah Kalian Ibu Kalian Masa Ibu Kalian Pake Bank Dengan Kalian Ya Itu Dipertimbangkan Yang Menghubungi Kalian Ibu Kalian Ibu Terapan Applicable Applicable Itu Ya Harus Kalian Praktekan Dalam Ke Ke Di Di Awal Pertemuan Aktifkan Semua Kameranya Kemudian Mengenai Absensi DGCR Juga Buat Tolong DGC Membuktikan Jam Masuk Kalian Karena Di E-Learning Bisa Dideteksi Mana Si Bina Di E-Learning Bisa Dideteksi Jam Masuk Bisa Pak E-Learning Nampak Nampak Jam Nampak Pak Nanti Jam Detail Oke Bapak Belum Belum Apa Belum Pernah Masuk Ke E-Learning Itu Mestinya Dosen-dosen Diberkenalkan Bagaimana Cara Menggunakan E-Learning Jadi Itu Tolong Junatan Masih Bengal Ini Ya Yang Yang Beli kerja Itu Jangan Sekarang Ngomongnya Ini Junatan Baru Sekarang Kan Bisa Diberitahu Pak Saya nanti Kerja Saya Tidak Bisa Gini Tidak Mungkin Saya Paksa Kalian Ya Saya Sakit Tidak Mungkin Paksa Kalian Beritahu Ya Itu Tolong Bapak Tahu Bahwa Kalian Ini Ada yang Bekerja Ada yang Tidak Yang Kerjanya Ada yang Kerja Kerja Lapangan Ada yang Kerja Di dalam Ruangan Macam Ya Tidak Bisa Dipaksakan Tapi Semua itu Haru Dikomunikasikan Ya Kalau dosen lain Mungkin caranya Berbeda lagi Silahkan Masih-masih Dosen Akan Berbeda Caranya Tapi Tujuannya Ketiga Aspek Komitif Efektif Sikromotori Dan Efektif Itu Ingin Djalankan Oke Jadi Kuliah Minggu Depan Tolong Nanti Bina Tanyakan Ke Prodi Sudah Ready